Hola, kembali bertemu dengan saya Fikri di Story Project, channel yang akan membahas peristiwa dan fakta sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang penjualan senjata dari Indonesia ke Mujahidin Afganistan. Ya, betul. Indonesia pernah menjual senjata ke Mujahidin Afganistan pada 1983. Saat itu sedang terjadi invasi Uni Soviet ke tanah tersebut. Dan Mujahidin Afganistan adalah salah satu kelompok milisi yang berusaha untuk mengusir Uni Soviet dari tanahnya. Dikaitkan dengan Taliban, ya Mujahidin Afganistan sudah ada lebih dulu. Karena Taliban baru ada tahun 90-an ketika Uni Soviet sudah pergi dari sana. Terkait penjualan senjata ini diketahui oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga Prabowo Subianto. Keduanya adalah Menteri Aktif di Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Saat itu keduanya masih menjadi tentara aktif ya. Fakta ini diketahui dari buku dari Sintong Panjaitan yang berjudul Perjalanan seorang prajurit para komando. Buku itu menggambarkan percakapan antara Prabowo Subianto dan seniornya Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya Prabowo mengira akan terjadi kudeta. Namun Luhut menjelaskan bahwa tidak ada kudeta. Pengumpulan senjata itu untuk dijual ke Mujahidin Afganistan melalui Pakistan. Kok bisa? Setidaknya ada dua alasan kenapa Indonesia menjual senjata-senjata tersebut ke Mujahidin Afganistan. Alasan yang pertama adalah ketersediaan senjata dan juga kebutuhan dari konsumen. Indonesia memiliki persenjataan yang sudah tidak dipakai lagi, yaitu persenjataan bekas konflik dengan Belanda di Kirian Barat. Waktu itu Indonesia banyak mendapatkan bantuan senjata dari Uni Soviet. Di tahun 80-an persenjataan itu sudah tidak digunakan lagi. Dan di lain wilayah ada kelompok yang ingin atau membutuhkan persenjataan tersebut. Kenapa senjata yang dimiliki oleh Indonesia itu menjadi cocok? Karena yang dilawan oleh Mujahidin Afganistan adalah Uni Soviet yang memiliki persenjataan yang kurang lebih mirip. Ketika Mujahidin Afganistan ini bisa merebut amunisi dari Uni Soviet tentu akan berguna bagi persenjataan mereka kalau mereka membelinya dari Indonesia. Karena begitu banyak kesamaan senjata yang mereka miliki. Alasan yang kedua adalah posisi Indonesia di Perang Dingin. Ya pada masa itu sedang terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Banyak sejarawan, banyak sarjana yang beranggapan bahwa Indonesia memiliki kedekatan dengan Barat. Bukan berarti sama sekali memutus hubungan dengan negara-negara Blok Timur, tapi memang memiliki kecenderungan ke negara-negara Barat. Satunya adalah pendapat dari Riklev yang mengatakan demikian, Indonesia cenderung ke Barat tapi tidak memutus sama sekali hubungan ke Blok Timur. Dengan demikian, kecenderungan tadi membuat Indonesia membantu pihak-pihak yang menjadikan Uni Soviet sebagai musuhnya. Dan di sini Mujahidin Afganistan adalah kelompok yang tepat karena Mujahidin Afganistan menjadikan Uni Soviet sebagai musuhnya. Nah, posisinya kurang lebih sama dengan Indonesia pada masa Perang Dingin. Ya, itu adalah dua alasan menurut saya kenapa Indonesia menjual senjata ke Mujahidin Afganistan pada 1983. Saat ini, ketika Taliban berkuasa, kira-kira pemerintah Indonesia akan memihak ke Taliban atau ke Mujahidin Afganistan? Karena seperti kita ketahui belakangan, Mujahidin Afganistan mulai bereaksi di Afganistan Utara. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar apakah Indonesia akan memihak Taliban atau Mujahidin Afganistan. Atau tidak keduanya? Terima kasih sudah menonton video ini. Dislike saja kalau tidak suka. Like dan share kalau kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.